Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar cara memperbaharui dan memverifikasi alamat email yang kita gunakan dalam layar. Ada dua prakondisi yang menyebabkan kamu perlu untuk memverifikasi email di layar. Yang pertama, kamu merupakan pengguna yang baru pertama kali login ke layar. Yang kedua, kamu baru memperbaharui alamat email kamu di layar. Verifikasi alamat email diperlukan karena layar menggunakan alamat email kamu untuk mengirimkan notifikasi. Contohnya, layar mengirimkan email notifikasi tentang status asinkronus backup atau restore yang dilakukan oleh instruktur. Layar juga mengirimkan notifikasi kesalahan atau error yang terjadi dalam sistem. Dia juga mengirimkan konfirmasi jika kamu sudah mengerjakan kuis atau mengingatkan kamu tentang tugas atau kuisioner yang belum dikerjakan. Nah, kalau kamu juga meng-subscribe forum kuliah, layar akan mengirimkan rangkuman dari postingan-postingan baru di forum tersebut. Atau ketika kamu meminta request tentang data yang disimpan dalam layar. Kita akan mulai dengan login ke layar. Untuk kepentingan demo, kita akan menggunakan account tryoutfti. Dengan alamat emailnya tryoutfti.trc.ac.id Email ini belum pernah digunakan untuk masuk ke layar. Kemudian, kita akan memperbaharui alamat email kita dalam alaman profil layar. Setelah itu, layar akan mengirimkan email untuk memverifikasi alamat email tersebut. Setelah itu, kita perlu membuka email yang tadi kita gunakan. Kemudian, kita perlu mencari email yang dikirimkan layar dalam folder inbox atau folder spam. Kadang-kadang, email ini agak lama sampainya, jadi ditunggu saja. Kalau sudah ada, kita buka dan kemudian kita klik tautan yang ada dalam email tersebut. Yuk, kita lihat proses untuk memperbaharui profil layar. Sekarang, kita akan login ke layar dengan menggunakan account tryoutfti. Karena ini account baru, layar meminta kita untuk memperbaharui profil. Semua bagian yang diberikan tanda seru wajib untuk diisi. Karena cuma ada satu, jadi kita cukup memperbaharui alamat email yang kita gunakan. Sekali ini, kita akan menggunakan alamat email tryoutfti.ac.id. Jika sudah, kita akan memilih update profile. Ketika kita menekan ini, server akan mengirimkan email ke alamat email yang tadi kita isi. Setelah selesai mengirimkan email, layar kemudian memberikan notifikasi semacam ini. Yuk, kita lihat proses untuk memverifikasi alamat email. Sekarang, kita buka email yang tadi kita masukkan. Ketika kita buka, nanti akan muncul email dari layar semacam ini. Ada percayaannya via layar. Sekarang kita buka email tersebut. Di sini diberitahukan, tolong verifikasi alamat email ini dengan mengklik tautan yang diberikan. Jadi, kita klik saja tautan ini. Tab baru akan terbuka, dan layar akan memberikan notifikasi bahwa verifikasi email sudah berhasil dilakukan. Sampai di sini, proses verifikasi email sudah selesai. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya.